assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ebin pinok kali ini ini mau buat jebakan diri tapi menggunakan barang seadanya di rumah saya memanfaatkan kardus petas untuk bahan utamanya untuk pembuatan jebakan diri terus sebagai pelengkapnya ini saya membutuhkan karet sebagai pegas penariknya nanti buat nutup pintunya terus ini tusuk sate ini nanti buat pegas jalannya oke sebelum kita lanjutkan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu nyalakan lonceng notifikasinya cukup menurut channel ini agar bisa terus berkembang oke langsung nanti kita lanjut ke prosesnya nah oke yang pertama kita butuh kardus seperti ini kardus bekas bisa memanfaatkan kardus bekas apa aja ya kalau bisa diusahakan kardusnya yang tebel jadi seperti ini agak lumayan tebel kalau kardus mie itu kan tipis bisa sini diusahakan kita pakai kardusnya yang tebel jadi nanti lebih kuat untuk pintunya oke kita rangkai dulu untuk kardusnya kita rangkai seperti biasa kita tutup dulu bagian belakangnya terus untuk bagian depannya nah ini kan terbuka seperti ini ini kita tekuk ke dalam bagian atas ini jadi kita lampukkan atas bawahnya dulu ini saya gunakan di bagian atasnya saya tekuk ke dalam begini ini bagian atas seperti ini terus kita rangkai bagian bawahnya ini untuk bagian bawahnya nanti untuk pijakannya ya ini kita potong segini kurang lebih 5 cm ya kita potong aja ini untuk bagian bawah kita potong orang lebih 5 cm nah seperti ini ini buka hendungnya oke setelah kita potong pendek seperti ini ini kita manfaatkan kita tempel di sini di bagian bawahnya nanti kita angkat dengan latihan lagi aja tujuannya apa tujuannya agar si bagian pintu ini lebih tinggi ya jadi nanti kita lihat fungsinya menjal ini ini cukup ini aja nah ini tujuannya agar ini bisa lebih tinggi terus tutup-tutup tangan kiri ini kita potong dikit bagian bawah yang sejajar dengan pijakan nah ini tinggal kita pasang pegas disini menggunakan karet gelang ya kita manfaatkan karet gelang dan tusuk sate ini sebagai ganjal karetnya kita pakai simpul aja nggak usah di tali ya ini saya sarankan karet gelangnya dua di dua garat agar daya tariknya lebih kuat nanti kalau cuma satu daya tariknya akan lemah nah jadi nutupnya agak cepat tapi kalau kebanyakan nanti juga terlalu kencang nanti kaduknya malam letok nah karetnya udah anu udah jadi kita pasang kita masukkan ke sini sampai tembus ya nah tembus ini kita tengahkan buat ganja buat ganja terus kita pasang ini ke dalam tapi nggak usah terlalu dalam sekali cukup dikira-kira supaya ini pintunya bisa tertutup dengan cepat kalau terlalu dalam nanti kaduknya takutnya jebol jadi ini cara karetnya cukup mudah sekali ini tinggal ketahankan ke atas sedikit bagian bawah ini nah jadi kita naikkan bagian bawah ini supaya bisa menahan pintunya jadi ini tertahan di sini kelihatan ya kelihatan seperti ini dia menahan pintu yang bagian bawah ini ketika ini diinjak nanti pintunya akan tertutup ini masih menahan pintu yang ini kita kurangi lagi yang ini kurangi dikit lagi biar yang nantau biar nggak gantil oke nah ini tujuannya ganjal ini biar ini nanti ketika diinjak oke ada space nya disini jadi bisa turun kalau nggak pakai ganjal ini kan dia tetap tetap disini aja oke kita coba ya seperti ini kita naikkan dikit untuk menganjal pintunya nah ketika burung masuk mendekati pakan yang di dalam dia akan menginjak ini otomatis ya nah dia akan tertutup nanti kita coba untuk menjebak burung kita praktekan nanti oke teman-teman ini hasil pikatan dari jebakan kardus yang kemarin kita buat ini dapat burung tekukur nah ini asli ya ini hasil jebakan dari kardus ini bukan rekayasa bukan tipu-tipu ini asli hasilnya ini cuma memang nggak ke video ya soalnya ini nggak mungkin juga saya ninggalin kamera lama banget ini saya pasang jebakannya itu siang saya ceknya sore nggak mungkin juga saya nungguin di atas dak panas-panas ya memang nggak saya tinggalin video eh nggak saya tinggalin kamera jadi emang nggak ada videonya yang percaya ya monggo kalau nggak percaya juga nggak apa-apa tapi ini asli hasil pikatan dari jebakan kardus yang kemarin kita buat ini nggak tipu-tipu ya ini hasilnya ini burung liar bukan burung peliharaan saya tuh lihat nah ini baru nangkep dari kardus tuh banyak buru-buru yang kecabut soalnya masih geras banget pas nangkepnya di dalam kardus aja ada banyak bulu yang brodol kecabut ya nah ini hasilnya buat teman-teman yang pengen nyobain buat jebakan dari kardus semoga ini bisa menjadi referensi ya bisa dicontoh secara saya ini kalau kita kemarin nyobanya pakai burung merpati peliharaan saya tapi ini hasilnya burung liar ini asli liar bukan burung peliharaan bukan burung lepasan ini liar soalnya di tempat saya tuh masih banyak burung terukur liar makanya saya buat dari kardus itu semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe silahkan di subscribe nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih